Intro Hari ini kita ada di acara basar mobil bekas taksi Bluebird Tapi ini bekas taksi Bluebird Surabaya Yang kebetulan hari ini diadakan di Bluebird Pulau Karsantri Tepatnya di Jalan Raya Rakyat Karsantri nomor 20 Nah disini ada banyak sekali mobil bekas taksi khususnya Pios Limo Yang sudah dikumpulkan ya Pios Limo Surabaya Agar teman-teman bisa enak milihnya Jadi ada berbagai macam warna Dan ada juga unit yang sudah upgrade Jadi tidak cuma unit standar saja Nah ini sebagian stoknya Bukan sebagian ini sebagian kecil stoknya ada disini Sebagian besar nanti ada di area belakang sana Lurus kesana sampai dengan area bengkel Nah teman-teman ikuti sampai habis video ini Kita akan cek satu persatu unitnya Jadi kalian bisa milih jarak jauh Nanti lengkap keterangan tahun dan harganya DP bisa ditransfer Dan harus datang di pasar ini Oke Ada lebih dari 40 unit yang didisplay di acara pasar Bluebird Surabaya kali ini Dan semua unit tersebut Memperoleh diskon sebesar 7,5 juta Untuk tipe Gen 2 Kemudian yang tipe Gen 3 Bluebird Surabaya juga memberikan diskon Senilai 3,5 juta khusus untuk transaksi di Basar Kita akan cek satu-satu unitnya Kita akan tampilkan agar teman-teman juga bisa melihat Tahun berapa sih unitnya dan harganya sebenarnya dibanderol berapa Kita mulai dari ujung depan display Basar Ini ada unit berwarna putih Limo tahun 2013 Kemudian di sebelahnya ada unit warna merah Tahunnya 2013 juga Untuk tahun 2013 Mereka dibanderol dengan harga 82,5 juta Nah harga yang dipasang di mobil ini Belum harga yang dipotong dengan diskon Sehingga harga itu nanti jelas akan turun menjadi 75 juta Karena diskonnya senilai 7,5 juta Nah ini ada satu unit import dari Jakarta ya Dengan warna coklat campaign Ini tahunnya 2012 Harganya 77,5 juta Jika dipotong diskon acara Basar menjadi 70 juta Unit berikutnya Unit tahun 2013 sama warnanya putih Headlampnya cukup bening ya kawan-kawan Harganya 82,5 juta juga Jika dipotong diskon menjadi 75 juta Berikutnya Ada unit gen 3 warna hitam Unit gen 3 bluebird ini tahunnya 2013 Mereka sebenarnya baru saja dirilis Kalau di daerah Surabaya Harganya untuk unit standar 92,5 juta Untuk diskonnya Dia ada diskon 3,5 juta Jadi bisa lepas seharga 89 juta Berikutnya ada unit warna hitam Tahun 2013 Tipenya gen 2 Harganya sama Kalau yang ini yaitu 82,5 juta Belum dipotong diskon Nah ke unit berikutnya Ada unit tahun 2013 Warna abu-abu Dia sudah upgrade sedikit Ada tambahan pelek Harga OTRnya 84,5 juta Masih belum dipotong diskon Dia pakai pelek racing ring 14 Kalau ini peleknya semuanya pelek kaleng Tapi di cek variasi gitu Belang-belang Unit tahun 2013 Warnanya putih Clemennya baru nih Kemudian ada cover spion Ada scene-nya Ada talang air juga Jadi abu tipis Di bagian Tutup Tengki Juga ada stiker variasi Nah kita pindah ke Baris yang Panjang ini tadi Nah panjang sekali teman-teman Ada banyak unit yang bisa kita Tampilkan ke kalian Kita mulai dari unit yang Paling ujung baris ini Ini ada limu tahun 2013 Warna abu-abu Agak kecelokatan Kemudian headlampnya ini Headlamp Poles Sepertinya Kemudian Untuk harga Sama aja Karena unit standar Yaitu harganya 82,5 juta Belum dipotong diskon Veleknya di chat hitam Ya bukan termasuk Kategori upgrade Kalau di blue button Kemudian ada Warna hitam metallic Berikutnya Tahun 2013 Dia standar aja Kayaknya ini Tidak ada upgrade Harganya sama Kemudian ada merah Ferrari tahun 2013 Headlampnya baru Ada tambahan Foclamp Kemudian Veleknya juga sudah racing Ring 14 Kemudian ada talang air Jadi upgrade Ada emblemnya juga Kawan-kawan Kita coba lihat Harganya Harganya 86 juta Ya 86 juta Masih belum dipotong Diskon Ini dia Kalau interiornya Dia masih standar Belum ada tambahan apa-apa Masih standar Bawaannya taksi Kemudian ada warna Red burgundy Veleknya racing Ada fog lamp Headlampnya juga baru Kalau ini Velek racing Ring 15 Second ya Nah kita lanjut ke unit berikutnya Ini ada unit tahun 2013 Untuk Van Apa Veleknya dia pakai Weldop Cuma ditutup aja ya Ini cukup murah Kemudian ada Talang airnya juga Sebenarnya Ada tambahan lagi Coba kita lihat Di list upgrade Dia ada TV Plus Rear cam Ada kamera belakangnya Berarti ada Double din Ini Ini Handle pintunya Juga chrome Oke kita lihat Coba interiornya Nah ini ada Double din Plus TV Belakang ada Ini juga ada Tutup Tanky nya Kemudian Ada kamera belakang Nah Kemudian lanjut ke unit berikutnya Kita ada unit Tahun 2013 Merah Ferrari Ini All new Limo Atau Gen 3 Dia masih standar Warnanya memang terang banget Mencolok daripada unit lainnya Kemudian ini ada Gen 3 juga Warna hitam Dia sudah upgrade Foclamp Kemudian pakai Velg racing Velg variasi Ya bukan OM Tapi Bagus banget Kalau Interiornya Kita lihat dulu ya Interiornya Dia ada Tambahan Power window Oke Oke kalau Foclamp itu ada Tombolnya tambahan Dia modifikasi Kemudian ada Mlem juga Ada Mlem EVTI Dan Vios G Berikutnya Ada unit Gen 3 lagi Warna Abu-abu Metallic Ini unit Standar Tahun 2013 Unit standar Gini harganya 92,5 juta Berikutnya Ada warna putih Gen 2 Eh sebentar Oke berikutnya Ada warna putih Gen 2 Tahun 2013 Headlamnya masih Headlam polesan Bukan headlam baru Berikutnya ada warna Red burgundy lagi Tahun 2013 Oke ini untuk yang Baris Ini ya Kemudian ada lagi Stock Yang di display Ini di area Bengkel Nah ini ada Tahun 2012 Tahun 2012 Sudah upgrade Foclamp Veleknya juga Racing Ada talang air Warnanya dia Hitam Tapi lebih Ada dominan Warna Abu-abunya juga Jadi Abu-abu gelap Ini sebenarnya Kemudian untuk Harga 82,5 juta Dia upgrade Nilainya Sekitar 5 juta Itu masih belum Dipotong Discon Jadi ini Mobil ini Bisa dibawa Pulang Dengan harga 75 juta Sudah ada Double DIN Double DIN Ini sudah Biasanya Sepaket dengan Kamera belakang Kamera belakang Ya ada Oke ini Ada kamera belakangnya Kemudian Berikutnya Unit Warna Putih Tahunnya Tahun 2013 Ya Oke Berikutnya Kalau yang Kalau yang Ini Mobilnya Standar Belum ada Upgrade Tapi Headlampnya Bening banget Harganya Harga Standar Jadi 82,5 juta Berikutnya Ada Unit Warna Silver Ini unit Tahun 2012 Harganya 77,5 juta Kalau di Acara Basar Dia Discon 7,5 juta Jadi 70 juta Berikutnya Ini unit Tahun 2013 Warnanya Abu Abu Dia Tapi Ada warna Coklatnya Juga Menarik Banget Sebenarnya Unitnya Standar Oke Berikutnya Ada unit Warna Hitam Tahun 2013 Juga Standar Terus Warna Putih Ini 2013 Juga Unit Standar Oke Berikutnya Mobil Tahun 2012 Standar Warnanya Hitam Metallic Untuk Harga 77,5 juta Jadi Kalau dipotong Discon Ketemunya 70 juta Berikutnya Ada Gen 3 Warna Putih Mutiara Berikutnya Ada unit Warna Hitam Tahun 2012 Harga 77,5 juta Di Discon Menjadi 70 juta Untuk Transaksi Di acara Basar Nah Di Deretan Ini Semuanya Unitnya Standar Tapi Ada Nah Ini Ada Juga Yang Warna Hitam Tahun 2013 Plat Nomor Masih Belum Pasang Dia Masih Proses Pengurusan Surat Menjadi Plat Hitam Harganya 82,5 juta Sama Dengan Unit Standar Lainnya Ini Ada Satu Warnanya Beda Sendiri Warna Beige Tahun 2012 Harganya Sama 77,5 juta Discon Basar Menjadi 70 juta Menarik Warnanya Menarik Karena Ada Lagi Unit Dengan Warna Ini Cuma Ada Satu Unit Ini Aja Colitis Cat Masih Bagus Karena Cat Baru Kemudian Berikutnya Ada Unit Warna Hitam Tahun 2013 Harganya Sama Dengan Unit Yang Lain Karena Ini Unit Standar Nanti Tinggal Teman 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 Milih Unit Standar Karena Harganya Sama Tinggal Dipilih Mana Yang Lebih Bagus Dari Lampu Lampu Nah Ini Ada Unit Yang Menggunakan Velg Om Yaris Ring 15 Warnanya Merah Burgundy Ini Unit Tahun 2013 Dia Masih Belum Ada Plat Hitam Sama Dengan Yang Hitam Tadi Dia Masih Proses Penghitaman Berikutnya Ada Unit Warna Putih Dia Menggunakan Weld Dove Di Pelek Headlamp Ini Baru Ada Variasi Sticker Ada Sticker Racing Ini Tahun 2013 Rumah Mesin Bersih Banget Memang Perpaduan Warnanya Antara Putih Dengan Warna Gelap Di Rumah Mesin Ini Memang Bagus Dia Ada Upgrade Talang Air Juga Sudah Kepasang Kita Coba Cek Interior Ternyata Di Dalam Ini Sudah Ada Yang Berbeda Yaitu Dot Rim Sudah Ini Cat Ya Kawan Kawan Ini Dicat Warna Cream Memang Rasanya Adem Banget Kemudian Ada Backlit Job Dengan Warna Yang Sama Cream Kemudian Di Di Bagian Bagian Belakang Juga Sama Panel Dot Rim Warnanya Cream Kemudian Cancel Box Tengah Itu Warnanya Cream Sisi Lain Ya Mobil Ini Berbeda Hanya Ada Satu Unit Di Acara Basar Kali Ini Yang Memiliki Akses Interior Yang Seperti Ini Oke Untuk Bagian Lainnya Dia Tidak Ada Upgrade Lagi Sekarang Kita Pindah Keseberang Sana Disana Ada Unit Dengan Body Kit Warna Merah Menanti Kita Untuk Dilihat Dia Pakai Body Kit Tipe Viber Pemasangan Body Bikin Ini Rapid Dia Menggunakan List Karet Jadi Tidak Melukai Bumper Dia Tidak Ada Scrub Saya Pikir Kalau Ini Kemudian Dia Pelek Masih Standart Pelek Standart Limo Yaitu Ring 14 Kaleng Kalau Interior Kita Lihat Nah Ini Dot Trim Sudah Dicat Warnanya Merah Senada Dengan Warna Mobil Kemudian Untuk Setir Juga Di Backlit Dengan Varian Warna Merah Hitam Untuk Jog Juga Begitu Ada Farian Warna Merah Hitam Pinggirannya Panel AC Juga Dicat Warna Merah Jadi Serba Merah Kalau Mobil Ini Agak Hangat Kalau Di Dalam Merah Semua Oke Menarik Untuk Power Window Masih Belum Ada Dia Masih Pakai Manual Nah Nah Ini Unit Tahun 2013 Gen 2 Kemudian Kita Lanjut Ke Sebelahnya Ini Ada Gen 2 Juga Tahun 2013 Warna Hitam Unit Standar Headlam Bening Untuk Velg Variasi Dicat Aja Sebelahnya Ini Ada Unit Tahun 2013 Gen 3 Dan Ini Dia Warna Kuning Bumblebee Acara Basar Hari Ini Dia Ada Upgrade Grill Chrome Depannya Grill Variasi Untuk Warna Saya Pikir Cocok Banget Grill Chrome Dipasang Di Mobil Warna Kuning Velg Masih Standar Velg Kaleng Ada Tambahan Talang Air Untuk Upgrade Lainnya Nggak Ada Sih Sepertinya Dia Ada Stiker Penutup Penutup Tengki Tadi Kemudian Untuk Interior Masih Standar Masih Original Semua Di belakang Juga Masih Original Semua Jadi Belum Ada Perubahan Upgrade Di Dalam Interior Oke Kawan Kawan Ini Keseluruhan Unit Yang Display Di Acara Basar Kali Ini Mudah Mudahan Dari Semua Unit Itu Ada Yang Kalian Minati Silahkan Langsung Datang Aja Ke Acara Basarnya Bluebird Surabaya Diskon Hanya Berlaku Di Acara Basar Yaitu Senilai 7,5 Juta Untuk Gen 2 Kemudian Diskon 3,5 Juta Untuk Gen 3 Jika Hari Biasa Kalian Tidak Akan Dapat Diskon Senilai Youtube 3 3 5 6 7 3 7 7 10 10 10